Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sebelumnya Mitsubishi Pajero Sport yang dipasarkan di Indonesia menggunakan mesin 4N15 2,4 liter Mifec dengan tenaga maksimal 181 daya kuda dan torsi puncak 430 Nm Mesin itu diketahui disesuaikan dengan regulasi emisi Euro 2 Beranjak dari situ, secara otomatis Mitsubishi mau tidak mau harus melakukan upgrade mesin agar sesuai dengan ketentuan regulasi emisi Euro 4 yang dikeluarkan pemerintah Deputi Globe Head Sales and Marketing Planning and Operation PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia mengatakan, untuk menyesuaikan regulasi emisi Euro 4, Mitsubishi hanya melakukan perubahan dari sisi mesinnya saja Untuk saat ini memang Mitsubishi Pajero Sport akan lebih dulu mendapatkan upgrade mesinnya Sebaliknya dua mobil diesel lain buatan Mitsubishi seperti Mitsubishi Triton dan Mitsubishi L300 juga akan mendapatkan peningkatan setelahnya Untuk Mitsubishi L300 dan Mitsubishi Triton akan dilakukan upgrade lebih lanjut Tapi secara prinsip tidak akan beda dengan Pajero Sport akan ada upgrade dari sisi mesinnya juga Seperti diketahui bahwa mesin 4N15 buatan Mitsubishi bisa disesuaikan kebatas regulasi emisi sampai Euro 6 Hanya saja saat dibawa ke Indonesia, langsung disesuaikan dengan regulasi emisi Euro 2 yang saat itu masih berlaku Tapi sebenarnya mobil dengan mesin ini diekspor ke 150 negara, antara lain di Eropa Mereka sudah mengaplikasikan Euro 6 Jadi kendaraannya sudah siap, tapi tinggal mencocokkan dengan regulasi masing-masing negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!